Intro Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah SD Negeri Sirnagali Kejamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Yang digelar Sabtu 15 Oktober 2022 berlangsung semarak penuh hikmah Hadirkan penceramah fenomenal yang dikenal Kak Malsang Pengkisah Kita simak liputan selengkapnya Nilai-nilai keberjamaahan tampak terlihat tilas di lingkungan keluarga besar SD Negeri Sirnagali Kejamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Pihak sekolah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan Baik dengan pengawas bina, pemerintah desa Sirnagali maupun dengan pihak komite dan paguyuban kelas Sehingga ide dan gagasan komite sekolah yang menunjang pencapaian program sekolah Dalam upaya penguatan profil pelajar Pancasila Melalui penyelenggaraan peringatan Hari Besar Islam PHBI Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah berlangsung sukses Dengan menghadirkan penceramah yang memiliki talenta berbeda daripada yang lainnya Kepiaweannya dalam hal berkisah atau metode storytelling yang mampu menghipnotis audiensnya Ditambah keseruan penampilan boneka Ahmad yang mengemaskan Semakin menjadi daya tarik tersendiri untuk para penyimaknya yang notabene lintas batas usia Ketua komite sekolah mengakui kesuksesan setiap program yang digagas orang tua Mendapatkan dukungan penuh dari pihak sekolah dan para pemangku kepentingan terkait Kami komite sekolah beserta panitia maulid nabi serta panitia kegiatan Sama komite sekolah semua berserta dewan guru dan kepala sekolah Bekerjasama walaupun iuran atau infak sodako dari murid atau dari peserta didik Setengah dari peserta didik setengah kami yang mencari Alhamdulillah dengan izin Allah semua terpenuhi terlaksana Dan atas berkat kekompakan seluruh panitia dan seluruh dewan guru beserta staff Alhamdulillah pada hari ini terlaksana dengan lancar dan memuaskan Alhamdulillah saya aturkan nuhun lagi kepada bapak dan penceramannya semua Bisa hadir di dalam waktu yang Saya baru menjabat komite pas setahun hari ini Pas setahun melihat Kak Mal Walaupun disini sudah hampir 3-4 kali Alhamdulillah hari ini anak berantusias Bahkan menonton sampai di panggung gitu Tidak adalah Saya sebagai panitia di DKM, di masjid dan di kampung-kampung Tidak pernah melihat se-antusias ini Alhamdulillah penyampaiannya, terus caranya Anak lebih memotivasi anak Selain penyampaian materi berkisah yang berkualitas oleh Kak Mal Kepala Sekolah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak Yang telah bersama-sama bahu-membahu Menggaungkan nilai-nilai gotong royong Untuk sebuah tujuan memajukan pendidikan Terima bersyukur kepada Allah SWT Setelahnya berakhir COVID-19 Anak-anak pada antusias Yang dicita-citakan memang PTM itu sudah lama Pembelajaran tatap muka Alhamdulillah dari mulai kemarin Tahun pelajaran 2022-2023 PTM 100% dilaksanakan Dengan surat edaran bupati yang jelas Terus dari provinsi juga surat edaran ada Anak sangat antusias Karena mengundang lagi Karena tidak ada bosan-bosannya Karena Kak Mal itu adalah Salah seorang figur Tau usianya itu sangat inspiratif Juga untuk para siswanya mudah dipahami Mudah dimengerti Wah kalau seperti Kak Mal Pembelajaran di kelas Anak-anak itu Ya tidak ada bosan-bosannya Antusias sekali Karena anak-anak tersebut Butuh seperti Kak Mal itu Sebagai penginspirasi Penyemangat Di dalam pembelajaran Maka dari itu Senang Jadi tidak serius Terus gitu Memang kalau lembaga pendidikan itu Misalnya Bukan tanggung jawab Guru, kepala sekolah Beliankan Tanggung jawab semua Pihak Yaitu dari mulai Orang tua, siswa Terus pendukung Sesekitarnya Juga masyarakat yang lainnya Sehubungan ini dekat Pemerintahan desa Alhamdulillah Dari pemerintahan desa juga Mendukung kepada Program semua Untuk SDN Sinagali Ke arah kemajuan Di akhir acara cerama Satu hal yang menarik Semua hadirin Larut mengikuti Prosesi muhasabah Sebagai langkah Introspeksi diri Iman Sulaiman Untuk kabar Janjur TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!